Halo, saya Midian Narayana. Berikut perkembangan tanggapan Dewan Keamanan PBB pasca peluncuran roket Korea Utara. Dewan Keamanan PBB tidak tampak akan segera memutuskan respon terhadap peluncuran roket Korea Utara pada akhir bulan ini, disebabkan keengganan China untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Korea Utara menurut para pejabat Seoul seperti yang dilansir dari Korea Times. Korea Utara pada 12 Desember lalu meluncurkan roket yang mendatangkan kecaman dari Dewan Keamanan PBB yang telah berjanji untuk mengambil tindakan yang tepat terhadap Korea Utara atas pelanggaran larangan PBB yang melarang Pyongyang melakukan segala upaya pengembangan rudal jarak jauh. Diskusi Dewan Keamanan PBB akan peluncuran roket Korea Utara hanya membuat sedikit kemajuan, disebabkan China, sekutu terdekat Korea Utara, dan anggota Dewan yang memiliki hak veto tidak menanggapi panggilan dari Seoul dan Washington akan sanksi yang lebih keras terhadap Pyongyang, kata seorang pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Seoul. Kecuali ada terobosan yang signifikan, akan ada kemungkinan besar bahwa pembahasan di Dewan Keamanan PBB akan berlanjut hingga bulan ini usai, kata pejabat yang tidak ingin diketahui identitasnya. Seorang pejabat kementerian mengatakan hanya sedikit keinginan China untuk mendukung sanksi baru Dewan Keamanan terhadap Korea Utara. Berita menarik lainnya dapat Anda baca di situs di asian.asia. Terima kasih. Terima kasih.